Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara memindahkan data chat WhatsApp dari WhatsApp mode ke WhatsApp yang asli atau WhatsApp original. Dan untuk cara ini bisa dilakukan untuk memindahkan data dari semua WhatsApp mode, baik itu GB WhatsApp, Aero, FM WhatsApp, ataupun WhatsApp mode yang lainnya. Untuk contoh, di sini saya akan memindahkan data dari GB WhatsApp ke WhatsApp yang original. Di dalamnya sudah ada foto dan juga chat. Nah sebelumnya saya kasih tahu, untuk foto ini terkadang pindah semua dan terkadang pindah sebagian saja. Jadi jangan heran ya kalau sebagian foto tidak bisa berpindah. Tetapi untuk chat, seperti chat tulisan, semuanya pasti akan pindah, begitu pun dengan voice note. Oke, dan untuk melakukannya, langkah pertama sekarang kita backup dulu semua data yang ada di WhatsApp mode. Di sini saya gunakan GB WhatsApp ya. Caranya klik titik tiga yang ada di atas sebelah kanan ini, lalu pilih setelan. Kemudian pilih chat. Berikutnya pilih cadangan chat. Oke, untuk chat sekarang sudah dicadangkan. Kemudian sekarang kita buka untuk penyimpanan WhatsApp. Di sini kita menggunakan aplikasi File Manager ya. Biasanya di tiap HP itu pasti ada aplikasi File Manager. Di sini aplikasi yang saya gunakan adalah File Manager Plus. Kemudian sekarang kita buka untuk penyimpanan internal. Berikutnya sekarang kita cari folder GB WhatsApp. Scroll ke bawah dan kita lihat di sini ada folder GB WhatsApp. Di dalamnya ada tiga item seperti ini. Terdiri dari backup, database, dan juga media. Kemudian kalau kalian tidak menemukan tiga file ini, maka kemungkinan besar untuk penyimpanan WhatsApp kalian ada di folder Android. Buka folder Android, lalu pilih media, dan cari untuk com.gbwhatsapp. Nah di sini ada ya. Tapi di sini untuk itemnya kosong, nggak ada isinya. Berarti penyimpanan GB WhatsApp di HP saya ini ada di halaman depan, yaitu di folder GB WhatsApp. Kemudian sekarang untuk folder GB WhatsApp ini kita copy. Caranya tekan dan tahan, lalu pilih salin. Nah kita tempel di sini ya, di tempat yang sama. Oke, di sini ada dua folder, GB WhatsApp yang bawaannya, dan ini GB WhatsApp yang hasil salinan. Nah di sini kita memilih untuk menyalin atau meng-copy, sekedar berjaga, jika proses pemindahan data gagal, maka untuk file aslinya masih ada. Jadi kita masih tetap bisa menggunakan GB WhatsApp nantinya. Di sini, pada salinan GB WhatsApp, namanya kita ganti. Tekan dan tahan, lalu pilih ganti nama. Nah sekarang kita ganti namanya menjadi WhatsApp saja. Oke, lalu oke. Sekarang folder WhatsAppnya ada di bawah seperti ini ya. Kita buka, lalu pilih media. Kemudian untuk nama GB WhatsAppnya, semua diganti. Tulisan GBnya kita hapus saja dan sisakan nama WhatsAppnya. Lakukan ke semua folder yang ada tulisan WhatsAppnya. Contoh seperti ini, GB WhatsApp Animates, kita ganti atau kita buang untuk GBnya. Begitupun dengan GB WhatsApp Audio, kita buang untuk GBnya. Lakukan ke semua folder yang ada tulisan WhatsAppnya ya. Oke, semua folder yang ada GB WhatsAppnya sudah saya ganti dan tinggal menyisakan WhatsAppnya saja, seperti ini. Jika sudah, sekarang kita buka untuk aplikasi WhatsApp yang originalnya, seperti ini. Oke, lalu lanjut dan kita login menggunakan nomor yang ada di GB WhatsApp tadi. Oke, sudah berhasil diverifikasi, lalu pilih lanjut. Izinkan, tunggu pencarian pencadangan yang telah tadi kita buat. Biasanya proses ini tergantung dari tipe HP ya. Kadang lama, kadang sebentar. Oke, cadangannya sudah berhasil ditemukan, lalu pilih pulihkan. Tunggu hingga selesai. Dan pilih lanjut. Berikutnya, untuk chatnya kita lihat apakah kembali seperti semula. Oke, untuk cadangan chat sudah kembali seperti semula. Ya, sekarang kita lihat untuk chatnya. Untuk chat ada, tetapi untuk foto ternyata hilang. Kemudian untuk grup, tetap saja masih ada juga ya. Nah, untuk gambar, sebagian ada yang kembali, dan sebagian ada yang tidak. Seperti contoh, gambar ini tidak bisa kembali. Nah, kalau misalnya kalian ingin menemukannya untuk gambar yang tidak kembali ini, maka kalian bisa menemukannya di galeri ataupun di folder penyimpanan WhatsApp-nya. Folder tersebut adalah ada di folder WhatsApp. Ini dia foldernya. Kita buka media, lalu pilih WhatsApp image. Dan sekarang untuk foto-fotonya bisa kita buka di sini. Jadi sekarang untuk data chat bisa dipindahkan, walaupun memang sebagian foto tidak bisa tampil. Dan jika kalian ingin mengembalikannya lagi ke GB WhatsApp, maka tinggal login saja seperti semula, supaya foto bisa kembali lagi bisa dilihat di chat ya. Baik teman-teman, itu dia cara mudah untuk memindahkan data chat WhatsApp dari WhatsApp-mon ke WhatsApp-original. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.